Intro Diketahui panjang sisi G3 130, 120, dan 50 yang ditanyakan jenis G3 yang terbentuk Apakah siku-siku tumbul atau lancip? Kita akan jawab Kita akan bandingkan sisi terpanjang kuadrat dengan jumlah kuadrat sisi yang lain Sisi yang terpanjang kan 130, jadi 130 kuadrat Kemudian sisi yang lain kan 120, dan 50, jadi 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat Kita akan bandingkan hasil kanan dan kirinya 130 kuadrat itu kan 16900 16900, kemudian ini 14400, 14400 ditambah 2500 Jadi 16900, 14400 ditambah 2500 itu juga 16900 Jadi, sama dengan Oleh karena sisi terpanjang kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain Dua sisi yang lain, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku Kalau misalkan sisi terpanjang kuadratnya itu kurang dari, maka segitiga lancip Kalau lebih dari, yang terbentuk adalah segitiga tumbuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!